Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya saya akan buat tutorial Bagaimana membuat game tiga dimensi di Unity 3D Oke untuk awal ya kita akan mengatur layoutnya dulu ya kita mempelajari layoutnya dulu ya layoutnya biasanya kan kita seperti ini ya jadi biar enak biasanya gamenya digeser ya dikeluarin kemudian geser di sebelah sini biar ada dua view ya oke nah ternyata ini ada beberapa layout yang bisa kita coba ya di sini ada Windows layout 2x3 ya bentuknya seperti ini ya ini kayaknya lebih enak nih untuk mendesain karena lingkup dari kita untuk mendesain ini lebih luas ya dan viewnya juga lebih luas kelihatan di sini ya atas bawah oke ya kita akan menggunakan layout seperti ini aja ya kemudian untuk membuat 3d objeknya ya jadi kita di dalam tiga dimensi kita butuh beberapa objek ya ada ground atau untuk tempat kita bermainnya ya dan juga ada untuk playernya ya kalau sebelumnya mungkin pernah belajar ya menggunakan aset yang sudah jadi ya sudah jadi yang sudah ada animasinya mungkin itu harus perlu kita menggunakan aplikasi untuk desain grafis yang 3 dimensi ya seperti blender atau menggunakan 3d Mac dan yang lainnya yang berbasis untuk mendesain animasi 3 dimensi saat ini kita akan membuat area bermainnya dulu dan bagaimana kita mengkontrol player atau player controller supaya bergerak dari kanan dan kiri ya mungkin itu yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini ya langsung saja ya pertama kita siapkan dulu untuk tempat bermain atau kita sebut groundnya ya atau tanahnya ya atau mapnya ya itu kita bisa menggunakan yang namanya game objek kemudian 3d ya 3d kemudian plan nah bentuknya seperti ini ya plan nah ini sudah dikasih pada saat kita membuat project project ya kita sudah dikasih beberapa komponen seperti ada directional light ya lampu kemudian ada main kamera nah nah main kamera ini nanti akan kelihatan ya tempat kita bermain disini ya mungkin main kameranya biar enak dilihat itu agar dinaikin ke atas ya oke naikin ke atas ya kemudian dimundurin lagi oke supaya kelihatan disini ya untuk tempat bermainnya dari atas kelihatan sedikit ya oke kita naikin ke atas kemudian ini diputar ya ini muternya pakai klik kanan ya kemudian diputar kemudian di move tool boleh pakai move tool geser ya oke putar lagi ya putar lagi ya geser pakai move tool jadi biar kita kelihatan dari depan lah ya tuh ya pakai scroll ya kayak gini ya untuk zoom in dan zoom out ya ini menggunakan scroll mouse ya kebetulan menggunakan mouse oke ya kemudian jangan lupa di rename ya untuk plannya ini kita rename menjadi ground ya menjadi ground ya kemudian kita buat untuk layarnya ini ya menggunakan kapsul saja ya game object 3d object kemudian capsule ya ini sudah ada capsulnya cuman kecil oh di bawah posisinya posisinya di bawah nah ini kita nanti atur ya kita naikin ke atas ya naikin ke atas nah biar ada di masih di bawah ya masih di bawah nih masih di bawah kita keser dulu nih ke sini kelihatan kita taikin ke atas nah ini baru mau ngol ya ya kita atur untuk posisi player-nya biasanya sih di sini satu iya ya di posisinya nempel ya nempel di atas ground dan jangan lupa ini kita kasih nama ya kita rename player jadi player oke ya sudah ya kita sudah membuat dua objek ya ground dan player-nya ya menggunakan seterhana aja ya objek yang sudah ada di unity ya berikutnya kita kita bisa menggunakan tadi sudah saya sedikit singgung ya bisa menggunakan klik kanan ya kemudian diputar-putar ya atau menggunakan scroll ya zoom in zoom out ya kemudian move tool juga bisa ya nah disini juga bisa pakai scroll mouse yang ditahan ya scroll mouse yang ditahan nah ini bisa gisir-gisir ya diputar-putar untuk mapnya ini scroll mouse yang ditahan ini ya oke seperti itu atau kita bisa menggunakan klik tahan tombol ALT ya tombol ALT kemudian kita bisa naikkan turunkan ya kita bisa melihat dari bawah ini menggunakan tombol ALT ditahan kemudian klik mouse kiri ya ya jadi kalau scroll mouse untuk zoom in zoom out ya kemudian untuk apa lagi ya udah ya kira-kira seperti itu ya ini untuk navigasinya klik kanan tadi bisa ya dan bisa menggunakan tombol ASDF atau arah ya ASDF ini tapi kita harus klik tahan kanannya ya nah ini menggunakan tombol ASDF oke selanjutnya ya kita akan memberi warna ya kepada aset-aset ini atau player-player ini ya kita kasih warna dengan menggunakan material ya namanya oke biar rapi ini kita bikin seperti scan kan sudah di dalam folder ya kita juga akan bikin folder dulu ya sebelum kita membuat material folder kita kasih nama material ya material ya kita buat materialnya di dalam folder oke ya kita buka dulu material create kemudian material ya kasih nama pertama misalkan ground ground ya kemudian yang kedua kita buat material juga kred material ya kita kasih nama player oke ya nah baru kita atur pewarnaannya ya pewarnaannya misalkan ground ya disini kita bisa atur warnanya ya dan mau kita kasih warna apa ya warna biru boleh geser dulu ini disini ya oke oke kemudian yang player kita kasih warna yang lain misalkan kasih warna hijau boleh ya geser dulu kesini arahnya oke nah ini tinggal di drag ya drag ground ke arah ground layer ke varah layer nah seperti itu ya kalau misalkan kurang 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 pas warnanya bisa langsung dikasih diubah warnanya disini ya mungkin ground jangan inilah agak terangan dikit ya walaupun biru pun biru yang terang ya nah seperti ini oke ya kira-kira seperti inilah ya ini ground ya agak terang sedikit oke ya ini untuk memberikan warna pada player-player kita ya oke selanjutnya kita bisa mengatur untuk pencahayaannya atau disini ada directional light ya bagaimana kita bisa merubah-rubah posisi dari directional light ini ya kita bisa rubah-rubah posisinya kita bisa putar-putar ya kita bisa putar-putar menggunakan ini rotate tool ya ini akan kelihatannya misalkan kita putar sumbu ini Z-nya ya ini yang cu ini y-nya ya kita bisa putar-putar kemudian yang merah ini apa nih ek ya sungguh eknya oh sungguh eknya yang merah oh seperti ini ya oke oke jadi bisa kita atur-atur ya maunya seperti apa ya oke misalkan seperti ini ya ini ini untuk direction light ya lampu atau pencahayaan jadi bisa kita atur mungkin kita bisa tampilkan yang namanya Windows Ender lighting lighting setting nah disini ada auto-generate ya auto-generate ya auto-generate ini bisa kita nah jadi lebih terang nih kalau kita pakai auto-generate lighting keluarin aja gak apa-apa close-up ya supaya gak makan tempat aja dulu ya ya nanti kalau butuh boleh dibuka lagi ya ini tadi di-generate light auto-generate supaya kelihatan terang ya tadi kan agak gelap disini oke kita menggunakan virtual light kita bisa dulu kesini ini boleh gak apa-apa ya kita atur supaya kelihatan ada bayangan bayangannya biar kelihatan sedikit oke nah seperti itu ya bagaimana sih supaya kita bisa menggerakkan ini ya mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah fisik ya fisik dari player ini ya biasanya kalau berhubungan dengan fisik kita harus menambahkan yang namanya Digibody jadi kita tambahkan disini ya itu yang namanya Rigibody ya ketik disini Rigibody Rigibody kita masukkan komponen Rigibody nah ini sudah ada di bawah ya kemudian kalau misalkan collider ini sudah punya ya kalau capsule itu sudah punya kalau kita bikin player secara manual ya player sendiri itu berarti collider nya pun ditambahkan manual ya tapi kalau untuk capsule ini sudah punya collider jadi tidak perlu lagi ya plane juga sama ya plane atau ground ini juga sudah punya collider ya jadi kita tidak perlu menambahkan collider oke jadi apa sih kenapa kita menggunakan digit body ya supaya apa supaya dia itu itu memiliki gravity ya misalkan kalau kita play ya misalkan play kita coba move ya apa namanya kita pindah kita keatasin ya dia akan jatuh ya seperti ini jadi ini lepas saya lepas lepas dia jatuh ya lepas jatuh nah jadi dia punya efek gravitasi ya seperti itu oke selanjutnya oke selanjutnya adalah kita coba menggunakan ini ya kayaknya sih ini terlalu kecil nih untuk drone ya drone nya kita terlalu kecil coba kita besarkan dulu ya ini udah ada bisa untuk oh ini untuk menggeser ya oke ini menggeser saya kebalikin lagi kalau misalkan untuk membesar menggunakan ini ya scale tool ya scale tool ini untuk sumbu X nya ini untuk sumbu Y eh sumbu Z ya dan ini untuk sumbu Y nya oke saya balikin lagi supaya apa namanya bareng-bareng ya jadi kita besarkan bareng-bareng nah seperti ini kira-kira ukuran sekitar ya sesuai lah misalkan saya sekitar 8 ya nah segini lebar ya supaya tempat untuk area permainan kita itu lebar ya oh sebentar aduh ada yang salah ya ini begini ya kalau kita dalam kondisi play itu merubah-rubah sesuatu menambahkan atau apa ya ini tidak tersimpan ya mohon maaf nih nah jadi saya ulang lagi nih saya matikan dulu play nya play nya kita lebarin dulu ya tadi lupa nih nah ini belum di stop ya play nya kita lebarin dengan menggunakan scale tool ya langsung saja tadi cuma ini untung belum banyak ya kalau udah banyak ya kita harus mulai lagi ya karena tidak tersimpan ya oke sudah kalau sudah kita coba gunakan menambahkan keep tadi ya game object ready object cube nah keep nya dimana nih keep nya kecil banget kah kita keser dulu keep nya oh sorry 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 kita keser dulu keep nya keep nya masih di atas kayaknya oh iya di atas ya kita keser kesini nah keep nya cukup banget posisinya kita keser keser jadi posisinya biar pas nah ini keep nya kita akan bikin seperti ya keliatan disini untuk view di detik kamera ya mungkin kita akan bikin seperti sebuah anak tangga ya keep nya ya kita kasih ukurannya misalkan untuk scale 2 2 2 2 ya ini y nya 1 ini sorry y nya 1 ya kemudian ini ditumpuk lah dibikin beberapa ini ya kita bisa menggunakan control D nah ini sudah ada 2 kita geser ya geser misalkan di sebelah sininya ya kemudian diturunin ya jadi nanti akan membentuk seperti anak tangga ya nah kemudian kita control D lagi ya kita geser ya geser kemudian turunin lagi nah ini ini seperti sebuah anak tangga ya nah ini keliatan di kameranya nih kalau dari sisi jari samping posisinya begini ya kalau dari sisi jari samping posisinya begini kalau dari samping begini nah ini seperti anak tangga oke selanjutnya mungkin kameranya agak dimundurin dikit nah biar kelihatan dari anak tangganya ya oke kemudian kita bisa copy ya gap nya lagi untuk membuat obstacle yang lain ya control D kita geser mau ditaruh di sebelah sini boleh ya bisa lebarin ya pakai scale tool lebarin d ya mungkin jangan terlalu tebal ya terus kita bisa buat apa kita geser geser ya untuk yang ini kita geser tempatin posisinya disini ya gitu misalkan kita mau bikin sesuatu untuk naik ya misalkan kita bikin tempat untuk naik naik ya misalkan kita bikin sesuatu disini atau ya bisa di sini boleh kita copy lagi copy lagi dari sini boleh ya ctrl D ya ini digeser ya mungkin ini kita kecilin dikit lah ya menggunakan ini ya scale tool kalau kecilin nah terus dimiringin set ya set nya 15 aja 15 nah ini akan kita tarik ya kita geser taruh di sini ya nah gini kalau mau ngepas ini kita bisa menggunakan ini ya rectangle tool kemudian pilih V tekan tombol V ya kemudian kita sorot untuk bagian sudutnya sudut yang atas ya ini tempelin nah nempel ke sini jadi biar ngepas ya kita menggunakan rectangle full rectangle full kemudian tekan V sudutnya dipasin nah ini baru kita bisa geser ya supaya ngepas oke kira-kira seperti ini ya ini untuk obstacle nya ya untuk supaya player kita itu bisa bermain-main ya misalkan naik tangga terus naik ke tempat sini ya jadi nantinya player kita bisa kita gerakin ya kita gerakin misalkan kita bisa naik ke atas sini ya ya bisa naik ke sini ya ini kan masih nembus nih ini juga belum bisa naik ya gimana caranya ya berikutnya kita membuat karakter kontrol atau script nah seperti biasa kita sudah punya beberapa folder di aset kita juga pilih folder lagi untuk menambahkan scriptnya ya folder script oke ya nah di dalam folder script nanti kita akan buat si subscribe ya si subscribe nah kita kasih nama layer jangan pakai spasi ya controller jadi untuk penamaan ini berhubungan dengan class jadi nanti tidak boleh pakai spasi ya karena akan membentuk class ya dan huruf pertama huruf besar dan setiap kata huruf besar ya itu aturannya ya supaya nanti bahwa classnya tidak berbeda dengan nama dari scriptnya ya kemudian kita konekin dengan ini ya dengan playernya kita masukkan komponen tadi scriptnya ke dalam player ya kita ketik aja player control nanti muncul disini tinggal ditambahkan nah sekarang sudah terkoneksi dengan player kita dan sekarang kita waktunya untuk meng coding ya coding kita coba untuk coding ya ada start ada update ya start ini akan dilakukan pada saat game itu mulai kalau update ini per frame ya dia akan berubah pada setiap frame ya seperti itu ya oke selanjutnya kita mulai membuat scriptnya ya scriptnya kita buat yang namanya pertama berhubungan dengan rigidbody dulu ya fisik ya kita buat variable aja dulu untuk rigidbody ya public 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 rigidbody kita kasih nama rb boleh oke kemudian rb ini kita sudah saat start kita hubungkan ya rb sama dengan ya gate component component rigidbody pakai ini kurung siku ya rigidbody jangan pakai rigidbody itu dia jadi rigidbody aja kurung buka kurung tutup jadi pada saat kita hubungkan dengan gate component rigidbody nah kalau sudah rb ini tinggal kita gunakan ya tinggal kita gunakan misalkan di sini ya di update z jadi kita akan bermain dengan velocity dari player ya the rigidbody ya rb ya rb sama dengan dot velocity ya dot velocity dulu dot velocity ini sama dengan new vector 3 nah vector 3 ini adalah ini ya x y z jadi kita harus mengisi x nya berapa y nya berapa z nya berapa untuk x itu gerakannya horizontal ya ke kanan dan ke kiri ya ini maka kita menggunakan yang namanya input ya input dot gate axis ya gate axis yang dimana kita menggunakan untuk ini kan sebuah class nih class horizontal horizontal nah mungkin bisa kita intip ya horizontal itu kelas apa sih jenis sebenarnya di unit itu sudah ada settingannya ya settingan untuk kelas horizontal ini sebenarnya sudah ada jadi kita bisa lihat disini ya di edit kemudian di project setting klik kelas-kelas yang kita gunakan ya di input manager ya axis nah ini ada horizontal ya horizontal itu apa sih horizontal itu menggunakan navigation button left dan right ya negative buttonnya left kemudian right atau menggunakan AD AD aja ya bukan S SD S dan F S dan W itu enggak ya itu horizontal eh ini untuk horizontalnya ya ya jadi dia menggunakan AD tombol AD atau kanan kiri ya tombol kanan kiri ya oke atau ada ada juga yang lain horizontalnya ini ada dua ini nanti menggunakan joystick ya apa sih siapa ya ini masih kosong ya yang berarti yang ini aja nih ya tadi oke ya jadi bisa kita bisa intip ya apa sih horizontal apa sih vertikal vertikal juga ada disini ya up down atas bawah tombol atas bawah ya ini untuk vertikal ya dan ada yang lainnya ya ada mouse ya fire jam jam itu untuk jam itu ada dua tadi ini yang keyboard berarti ya space ya jadi menggunakan kelas jam itu menggunakan space ya ada gravity nya nih date nya ya jadi semuanya sudah dibuatkan untuk kelas-kelas yang yang default dari unity ya ini nanti bisa di intip disini ya oke kita kembali lagi ke coding ya ke codingan kita nah kita lanjutkan ya X nya sudah X nya itu kanan kiri ya menggunakan nanti tombol anak panah atau AAD tombol AD ya kemudian untuk Y nya itu untuk ke arah atas ya bukan arah atas ke bawah bukan maksudnya ke arah langit lah ya loncat ya ini gak perlu nanti akan kita menggunakan script sendiri ya script jam jadi ini kita tambahkan yang namanya ini jangan lupa dikasih kali move speed dulu ya kali move speed berarti kita bikin lupa nih jadi harusnya ditambahkan yang namanya variable move speed terlebih dahulu ya jadi tambahkan dulu variable move speed terlebih dahulu public float ya float move speed nah speed ditambahkan dulu ya nanti kita nanti ini dikalikan dengan move speed ya move speed nanti kita setting ya di unity nya kalau ini karena gak perlu pakai itu jadi kita akan kita isi dengan rb 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 dot velocity kemudian ini ya axis nya ini kan y berarti axis y nah ini supaya posisinya disitu aja ya oke saya turunin aja saya enter aja ya saya enter aja supaya gak terlalu panjang kemudian kita tambahkan untuk z nya z nya itu menggunakan input sama dengan yang ini ya tapi ke arah vertikal ya dot get axis kemudian ke arah vertikal 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 oke ya sudah seperti ini kurung tutupnya jangan lupa titik koma nah kita set dulu nah kita lihat perubahannya di unity nya ya tapi kita apply dulu nah kita lihat di player nya ini bergerak atau tidak nah ini sudah bisa bergerak nih cuma pelan kenapa ada yang kurang untuk posisi ini nya memang udah udah kencang nih kanan kirinya kekencang kan malah ya di script nya ini ya sorry maaf kurang ya itu dikali dengan move speed ya dikali dengan move speed juga ya rupa ya oke jadi sama-sama dikali dengan move speed jadi biar atas bawahnya juga gak terlalu pelan ya oke seribu itu kebesaran jadi kita ganti dengan sepuluh ya kita coba lagi nah ini sudah bisa ya cuman ini apa masih nge-glinding nge-glinding gitu ya jadi ya lucu lah masa nge-glinding seperti ini ya baik kita matikan dulu ya yang namanya ini ya di rigid body di constraint itu ada yang namanya freeze rotation ya ini dimatikan dulu nge-check mark dulu freeze rotation atau jadi biar gak muter ya jadi kita lihat sekarang nah sekarang sudah gak lagi nge-glinding nge-glinding cuman ini gak bisa naik ya tapi kalau dari sini mungkin ini bisa nih karena dia beduknya miring ya nah cuman kalau kesini gak bisa naik ya karena perlu jam ya perlu loncat jadi kita tambahkan script untuk loncat ya gimana sih untuk script loncat ya kita buatkan scriptnya tinggal kita tambahkan sedikit ya kita akan menambahkan yang namanya jump force ya public jump force pada script ya scriptnya kita tambahkan disini public float jump force ini variable ya kemudian kita tambahkan disini ya di update ya tambahkan di update itu jadi kita menggunakan if dulu ya if ya jika kita tekan tombol spasi atau tombol jump ya itu ininya apa namanya logikanya ya input get get most down get get button down sorry ya get button down ya itu sama dengan jump nah kita menggunakan ini ya 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 apa class input class dari input aset dari unity ya jump apa yang terjadi ya jadi if input get button jump ini kurang kurung tutup satu kali lagi apa yang terjadi nah disini akan kita tambahkan rb ya dot velocity ya itu sama dengan sama ya menggunakan faktor t juga faktor t kurung buka untuk ininya x nya ya x nya ya x nya ini eh tetap ya jadi menggunakan x x ya ya ini kemudian y nya yang kita atur ya y nya itu kita kita ganti dengan menggunakan jump force ya dan z nya juga tetap ya rb.velocity ya dot z nah z oke ya nah seperti ini ya untuk script dari jam ini salah kurang new ya new vector 3 jadi rb.velocity new vector 3 ini supaya tetap x nya rb.velocity x kemudian jump force yang nanti akan kita gunakan ya untuk loncat nya dan rb.velocity set oke itu aja ya kita simpan dan kita lihat hasilnya nah kita lihat hasilnya ya untuk ininya jump force nya kita atur dulu ya misalkan eh 20 ya disini ada jump force nya kemudian kita apply dan kita lihat ya ini sudah bisa berat dan bisa lompat lihat kesini ya oh sudah tapi tinggi banget ya ini kita kurangin dulu jadi 10 10 masih terlalu tinggi ya 10 terlalu tinggi kita ganti dengan 5 nah lumayan lah nanti walaupun kelihatannya masih kurang smooth ya nanti kita akan atur lagi supaya lebih smooth dan mungkin kameranya juga ya ini kan biar kita nanti kamera kita atur juga nah oke ini sudah bisa loncat bisa bergerak kanan kiri ya seperti itu ya jadi coding nya cukup simple ya ya jadi script untuk file control seperti ini ya nanti kita akan tambahkan beberapa script lagi supaya lebih halus ya mungkin untuk next video ya next video ya makanya jangan kemana-mana ya jadi kalau anda ingin melanjutkan mengetahui video berikutnya jangan lupa untuk subscribe ya biar nanti tahu untuk kelanjutannya ya video yang berikutnya oke ya untuk kesempatan kali ini itu aja yang bisa disampaikan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh